Warga Masyarakat Kampung Fase, Distrik Mare Selatan memprotes pelantikan Kepala Kampung Fase yang dilakukan sepihak oleh PJ Bupati Maibrat tanpa mengecek hasil pemilihan. Padahal hasil pemilihan dalam perhitungan suara saat itu, Kepala Kampung yang baru dilantik nomor urut 1, Salmon Fawan, memiliki suara yang sama atau imbang dengan nomor urut 2. Salmon Fawan yaitu 23-23. Sikap protes terhadap hasil pemilihan Kepala Kampung Fase, Distrik Mare Selatan menurut pengakuan Bermenas Fawan telah disampaikan kepada Sekdamai Berat, Kabak Pemerintahan juga Sisten 1, namun tidak ada upaya pemilihan ulang sesuai keinginan masyarakat Kampung Fase malah dilakukan pelantikan sepihak. Atas kesalahan itu, Naftali Fawan menyatakan masyarakat telah melakukan pemalangan fasilitas pemerintah yaitu kantor kampung dan kantor Distrik Mare Selatan sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Warga masyarakat menuduh bahwa ini ada proses pembiaran yang sengaja dilakukan oleh Pemda Maiprat untuk mengadu domba masyarakat di Kampung Fase, Distrik Mare Selatan, karena menurut mereka Pemda sudah tahu persoalan itu, namun mengapa dilakukan pelantikan sepihak oleh PJ Bupati Maiprat. Terkait hal ini, warga masyarakat Kampung Fase, Distrik Mare Selatan, ancam akan kembali melakukan aksi demo sekaligus proses adat kepada Pemda Kabupaten Maiprat atas pelantikan sepihak yang dilakukan tanpa menyelesaikan persoalan di Kampung Fase, Distrik Mare Selatan. Yang masalah pelanggaran itu pemilihan kepala Kampung Fase dari Kampung Fase, yang masalah adalah kemarin pemilihan itu DRO, DRO 22, 23, 23, Salmon 1, 23, Salmon 2, 23. Disaksikan oleh Kampung Fase, Ayaman Utara, 3 orang yang disaksikan, karena kami bahwa sudah laporkan PJ yang diseskalkan oleh Bupati Maiprat. Hasilnya kami angkat bahwa sudah DRO, kami tunggu petunjuk dari pemerintah Kabupaten Maiprat bahwa nanti ada kampung-kampung yang bermasalah, Nanti ada pemilihan putaran kedua, sembilan kampung, diunggungkan. Ternyata yang kecewa kami di Kampung Fase adalah dilantik oleh satu orang yang namanya Salmon 2, nomor urut 1 yang dilantik, padahal nomor urut 2 tidak dilantik. Kami kecewa dengan dasar apa, dilantik nomor urut 1, karena hasilnya DRO. Nah itu yang kami juga sebagai hak kami, sebagai harga diri kami, kami sebagai manusia, kami harus tuntut kepada pemerintah. Nah kami sudah, tahapan-tahapan kami sudah lapor ke, ini panitia pemilihan kepala kampung itu adalah Ibu Aisisten 1, Yohanaik. Dan Kabupaten Pemerintahan adalah Kremes Kewai. Dan Sekreka Kabupaten Pijikap, Sekreka Kabupaten Maiprat, Pak Berita. Dan semua Kabupaten Pemilikan Pemilihan DRO itu. Dan mereka janji bahwa nanti mereka turun, turun sampai hari ini. Mereka sampai kita tunggu juga bahwa nanti akan pemilihan putaran kedua. Tunggu-tunggu ternyata mereka sampai ke lantikan. Toko masyarakat bersama warga juga minta kepada Pejo Bupati Maiprat untuk mengganti kepala distrik Mareh Selatan karena akibat ulannya membuat sehingga warga memprotes hasil pemilihan dan pelantikan kepala kampung Faseh juga atas pemalangan kantor kampung, juga kantor distrik Mareh Selatan. Tim Liputan CWM Channel Tim Liputan CWM Channel